Salah satu korban perdagangan bayi LA alias Lina mendatangi pelaku di satu rumah kos di area Wania, Kota Manado. Korban mendatangi pelaku yang merupakan teman kosnya yang berprofesi sebagai dukun beranak pada saat kehamilannya Desember 2020 lalu. Usai dari persalinan pelaku mendadak memberikan tarif jasanya sebanyak 1.100.000 rupiah pada korban. Namun karena korban tidak mempunyai biaya tersebut, bayi tersebut dititipkan kepada pelaku sambil menunggu korban pergi mencari uang. Menurut korban setelah lima hari berselang korban kembali kepada pelaku untuk mengambil bayinya. Namun korban mendapati bayinya sudah tidak ada. Pelaku pun memberikan uang 700.000 rupiah sebagai tanda anaknya telah dijual ke orang lain. Setelah melahirkan saya tanya, kucimu minta berapa? Dia bilang 1.100.000 rupiah, nanti orang kasian tak beri cuma 100.000 rupiah, kita kasih ke dia. Tidak tahu ke pasar dulu. Mencari doi, seorang tamu dapat doi. Masih ada lima hari itu adik yang dijaga. Orang kan waktu itu satu pos. Setelah lima hari itu, sampai malam, kita dapat Riki di rumah tapi anak sudah tidak ada. Tapi anak itu sudah tidak ada dan yang mbak ambil itu tapi anaknya sudah tidak ada. Baru kita tanya, Cici, mana itu Cici yang nanti ada kasih akan sampai anak? Boleh kita meminta DP nomor? Dia bilang begini yang tidak ada, kata orang jauh yang mbak ambil dengan DP anak. Kita sempat marah. Dari informasi yang diterima sudah ada komunikasi antara korban dan pembeli bayi tersebut yang kini sementara ditangani pihak kepolisian. Ali Paskol, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.